Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Uliliza Karina NIMI 2019-2370 Disini saya akan meneluskan dari materi selanjutnya Saya akan menjelaskan tentang Strategi pembangunan ekonomi daerah Secara umum, strategi pembangunan ekonomi daerah adalah Mengembangkan kesempatan kerja bagi penduduk yang ada sekarang Dengan upaya untuk mencapai stabilitas ekonomi Serta mengembangkan basis ekonomi dan kesempatan kerja yang berlagam Secara garis besar, strategi pembangunan ekonomi daerah menurut Arsyad dikelompokkan menjadi empat bagian Yaitu, yang pertama, strategi pembangunan fisikal Di mana strategi pembangunan fisikal melalui pengembangan program perbaikan kondisi Kondisi fisik atau lokalitas Daerah yang ditunjukkan untuk kepentingan membangun industri dan perdagangan Pemerintah daerah akan berpengaruh positif bagi pembangunan dunia usaha daerah Yang kedua, strategi pembangunan sumber daya manusia Di mana strategi pembangunan sumber daya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam proses pembangunan ekonomi Oleh karena itu, untuk pembangunan ekonomi tanpa dibarangi dengan peningkatan kualitas dan keterampilan sumber daya manusia Itu hanyalah mustahil Yang ketiga, strategi pembangunan dunia usaha Yaitu, pembangunan dunia usaha menjadi komponen penentu dalam pembangunan dunia Dalam pembangunan ekonomi daerah Karena inovasi, kreativitas, dan sesuatu yang baru di dalam dunia usaha lain Akan mendorong kegiatan perekonomian di daerah dengan yang kondisif Yang keempat, strategi pembangunan masyarakat Di mana strategi pembangunan masyarakat ini merupakan kegiatan yang ditunjukkan Untuk memberdayakan atau improv-in sesuatu kelompok masyarakat tertentu pada suatu daerah Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan dalam pembangunan ekonomi daerah Yaitu, pertama, ketimpangan pembangunan sektor industri Di mana pembangunan sektor industri antara suatu daerah dengan daerah yang lain cenderung berbeda Daerah di mana pembangunan sektor industri berjalan pesat Adalah daerah di mana ritme sektor industri relatif cepat Sehingga menghasilkan pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi Yang kedua, yaitu investasi yang sangat kurang merata Menurut Herod Domar, terdapat korelasi positif antara tingkat investasi dengan laju pertumbuhan ekonomi Sehingga kurangnya investasi akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah Yang ketiga, yaitu rendahnya mobilitas faktor produksi Mobilitas faktor produksi dalam hal ini Tenaga kerja dan kapasitas antara daerah sangatlah dipengaruhi oleh perbedaan tingkat pendapatan antara daerah Daerah dengan laju pertumbuhan ekonominya Maka daerah tersebut akan meningkat mobilitasnya dan faktor produksinya Yang ketiga adalah perbedaan sumber daya alam Sumber daya alam yang dimiliki daerah-daerah di Indonesia sebagai modal awal pembangunan sangat besar dan potensial Selanjutnya, perbedaan demografis Penyebab ketimpangan pembangunan ekonomi antara daerah di Indonesia adalah kondisi geografis yang berbeda-beda antara daerah Selanjutnya, yaitu kurang lancarnya perdagangan antara daerah Ketimpangan ekonomi regional juga disebabkan oleh kurang lancarnya perdagangan antara daerah Tidak lancarnya perdagangan antara daerah lain disebabkan oleh terbatasnya komunikasi dan transportasi Terima kasih, sekian dari saya Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh